Kita wali sidik jari, kakak dan adik kompak membegal belasan kali di kota Palembang, Sumatera Selatan. Petualangan bengis mereka berakhir, usai peluru polisi menerjang kaki para begundal ini. Inilah sang kakak bernama Iqbal, satu dari komplotan pelaku begal sadis. Dia selalu membawa celuri saat beraksi. Lelaki ini diringkut setelah kedua kakinya diterjang peluru anggota unit reskrim Polsek Ilir Barat 1, kota Palembang, Sumatera Selatan beberapa hari lalu. Sementara itu sang adik bernama Aji Saputra menyusul kakaknya ke penjara. Dia merupakan salah satu dari komplotan enam begal. Dalam aksinya mereka ini sudah sangat meresahkan masyarakat kota Palembang karena selalu mengayunkan senjata tajam saat beraksi. Setelah melakukan penyelidikan unit reskrim Polsek Ilir Barat 1 bergabung dengan reskrim Polsek Kalidoni, menggerbak salah satu rumah di seputaran Merah Mata, Kampung Serang, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Begal ini sedang bersantai. Menurutkan unit reskrim Polsek Ilir Barat 1, pelaku ini merupakan adik kandung dari komplotan pelaku begal bernama Iqbal yang telah terlebih dahulu ditangkap. Menurut keterangan polisi, selama mengikuti sang kakak, Aji sudah sembilan kali membegal di beberapa wilayah di kota Palembang. Pada pukul 15.00 kami berhasil mendapatkan teska lainnya atas nama Aji Sabutra berumur 23 tahun di Kampung Serang, tepatnya di Kecamatan Kalidoni, yang mana merupakan adik kandung pelaku sendiri atas nama Aji Sabutra. Untuk sementara, Aji Sabutra melakukan kejahatan 365 ini sebanyak sembilan kali, bergabung dengan komplotan Iqbal CS. Dari pengakuan tersangka Aji Sabutra, selain perannya sebagai pilot saat membegal, dia juga bertugas memberikan uang untuk modal sebelum mereka beraksi. Terakhir kaum begal kapan? Saat 2. Di mana? Di mana bulan 1 itu? Bulan 12.00 rakyat, bulan 1.00 rakyat, bulan 1.00 hari ya kakak, kara-kara tahun ke-0 itu kakak. Kelampung kak ya? Iya kak. Dengan sudah ditangkapnya 4 komplotan begal ini, polisi masih memburu 2 pelaku lainnya yang kini masih kabur. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One, mengabarkan. Sesungguh Sesungguh